Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini jadi untuk Blueja Candice sendiri dia udah level 140 untuk tipenya dia Agility dan Mineral Costnya ada 1410 Nah disini untuk Attack, Health maupun juga Defense nya ini sudah saya tambahkan dengan Gear Nah nanti ini di kolom komentar nanti bakal saya ya adakan polling apakah lebih bagus untuk Ranger Review ini pakai yang namanya Gear ataupun tidak Nah soalnya kan banyak dari kalian yang mungkin butuh rekomendasi Gear nya sendiri maupun juga ya ada juga yang bilang gak usah pakai Gear seperti itu jadi polosan aja ya kayak gitu Dan ini langsung aja untuk Attack Speed nya dia Very Fast dan juga Movement Speed nya dia Fast Nah ini untuk Max Evolution Grade nya ini ada yang bintang 8 Ultra jadi kita punya 2 untuk jurusnya Yang pertama ada Spinning Bird Kick nah ini ada Attack dikali 500 area damage Lalu ada Stun Enemy 4 detik dan juga Range Skill Effect Rate nya itu kurang 50% selama 4 detik Nah ini untuk Buff untuk Enemy nya ya jadi Range Skill Effect Rate nya itu kurang 50% Dan juga disini ada Rain Kiko, Rain Kiko ini dia Skill Use Rate nya naik Nah ini Buff untuk kita, Buff untuk tim kalian Jadi ada Skill Use Rate nya naik 50% selama 12 detik Lalu ada Skill Effect Rate nya naik 50% selama 12 detik juga dan juga Skill Heat Rate nya naik 12% Nah ini untuk kalian yang belum tahu kan Range Ranger sekarang sudah ada yang namanya Heat Rate Nah kalau misalkan Heat Rate itu biasanya ya kesempatan kalian untuk kalau ada yang namanya Efet Rate itu kan dia bisa menghindar ya jadi Heat Rate ini lebih sering kena untuk serangan kalian seperti itu Nah ini durasi levelnya dikali 0,05 second jadi semakin tinggi level kalian itu semakin ya semakin lama Untuk Buff nya ini berjalan seperti itu ya Nah disini untuk Gear Gear nya ini Saya pakai yang namanya Ini ada Dark God Hammer Lalu juga ada Secret Armor Dan juga disini ada Glorious Tear Belt Nah ini sebenarnya untuk Gear nya sendiri ini Gear Gear Tanker Nanti kalian saya jelaskan ya kenapa saya pakai Gear Gear Tanker ini Ayo kita langsung aja ke detail Disini untuk detailnya dia attack per secondnya nyampe 77.490 Lalu ada attacknya disini attacknya nyampe 129.150 tanpa ada Magical Attack Karena disini dia tipenya Agility Lalu HP nya ini nyampe 1.174.000 Nah sebenarnya untuk HP dia gak terlalu tinggi Ya juga karena dia kan tipe Agility ya dan bukan merupakan Agility jarak depan Seperti itu ini kan jarak jauh dia Dan untuk defense nya ini ada 7.450.000 Nah untuk attack speed nya tadi ya dia very fast ada 200 Movement speed nya 110 Dan attack range nya nah ini attack range nya lumayan jauh 480.000 Jadi ini merupakan ya ranger yang jarak jauh Chan Lee Dan disini untuk splash radius tentu aja gak ada Critical rate ada 40% Critical damage nya juga ya standar 300% Effect rate nya ada 30% Nah ini untuk hit rate nya dia gak punya ya Nah ini skill use rate nya ini perlu kalian lihat Skill use rate nya udah 80% Makanya disini saya gak pakai gear yang menambah skill use rate Seperti itu Jadi saya lebih ke naikin HP nya maupun juga effect rate nya Karena kan ya untuk jarak jauh ini saya butuh yang darahnya tebal Soalnya kan sekarang banyak ya ranger-ranger yang bisa Ya matikan barisan belakang kita Nanti kalau misalkan ini kan saya jadikan dia support di tim saya Kalau misalkan kayak contohnya ya si GCC GCC kan splash nya sampai belakang gitu ya Kalau ini mati dia gak ada support jadinya di tim saya Jadi makanya saya kasih dia ya gear-gear yang nambah HP nya Kayak gear nya tanker seperti itu ya Dan juga disini kan karena skill use rate nya udah 80% Cuma ini kalau misalkan kalian ada yang punya gear nya Selain dark god hammer mungkin yang kayak Ya weapon nya Ryu yang terbaru Seperti itu Itu lebih bagus karena dia ada hit rate maupun juga Nambah physical attack Kayak juga yang Sully Itu weapon Sully itu saya lupa Ya pokoknya kayak gitu juga dia ada hit rate HP maupun juga physical attack Itu bagus dipakai untuk si Blue Jet Chan Lee Nah disini untuk skill effect rate nya Nyampe 30% Skill hit rate nya Nah ini skill hit rate dia 10% Nah beda ya kalau misalkan hit rate dengan skill hit rate Kalau hit rate itu dia serangan biasa Kalau untuk skill hit rate itu skill kalian yang bisa masuk di lawan ya Skill hit rate itu lawannya ya skill effect rate seperti itu Dan untuk skill resistant dia 0 Karena yang hanya punya skill resistant adalah Tipe-tipe strength Dan disini ranger regeneration time nya dia 9 detik Dan untuk ranger mineral cost nya tadi sudah saya sebutkan 1410 Oke mungkin kita langsung aja untuk ya review Kita ke main stage dulu Pertama Disini saya mau coba di 366 Kita akan coba nih si Blue Jet Chan Lee Oke kita coba Yuk Ini saya dengan Blue Jet Chan Lee ini lumayan pvp nya sekarang udah di master 2 Cukup membantu Nah ini Nah tuh Nah itu ada buff nya Buff untuk kita sendiri ya Oke Nah itu stun nya Mantap tuh Ini bagus banget Sebagai pengganti Kalau mungkin Secret Submarine Edward Atau buat kalian yang belum punya assist ke buff brown Bagus banget karena dia bisa nambah skill use rate kalian Cuma dia ya Apa namanya Kan kalau Secret Submarine Edward Dia bisa Buat musuhnya Skill Kurang skill nya Maksudnya ngeluarin skill nya Seperti itu ya Oke itu Mantap banget stun nya Kan 5 detik 5 detik Wah Musuh nya gak jalan nih jadinya Yuk Kita cepetin aja Abis ini Kita bakal coba dia di special stage terbaru Melawan Bison Nah itu Range nya 480 tadi ya Jadi lumayan jauh untuk Tipe-tipe Agility Selain si Siapa namanya tuh Superhero Moon Ini merupakan Ranger yang jarak jauh juga Si Blue Jet Sun Lee Ya ini jadi kita akan coba Blue Jet Sun Lee Di Street Fighter Planet Yang stage 6 Di sini di stage 6 Kita bisa dapat guile juga Yang bintang 7 Tapi yang normal Yang biasa aja Belum ultra evolve Langsung aja kita coba Di sini saya pakai Ya ini ada Temannya Si 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 Siapa namanya Cindy Ini yang habiskan 6 yellow feeder Kita coba ya Di sini Nah ini soalnya dia kan Full support Kalau si Kalau si Chan Lee nya ini Jadi saya butuh yang namanya Heater Yuk kita coba Yuk 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 Tuh Lihat tank banget kan Yuk kita butuh Si Cindy Ayo Cindy Cindy harus jebol tower nya Sementara Sementara Chan Lee sebagai support Disini ya Support dan tanker Wah serba guna dia Bisa jadi support Bisa jadi tanker juga Nah itu Kalian lihat sendiri Nah skill nya atau stone Kalian lihat Untuk musuh nya Bison nya gak upgrade tadi Yuk kita lihat lagi disini Nah itu ada buff nya Buff Ren Kiko Skill use rate nya naik Jadi Si Cindy Lebih Sering mengeluarkan skill Dan juga Hit rate nya bertambah tuh Nah ini kita lihat sendiri ya Tuh Bison nya Dim dim aja jadinya Wah ada tambahan teman nih Si WTB Yuk kita lihat disini Yuk Mantep nih Si Blue Judge Chan Lee Langsung tembus tim utama Di tempat saya Wah Oke Nah ini untuk yang Ranger ranger street fighter Dia skill use rate nya memang Udah tinggi Udah 80 Selain Blue Judge Chan Lee Si Ryu juga udah 80 Untuk Ya skill use rate nya Jadi berguna banget Tapi Ryu itu Mungkin Ya Seperti Dennis Jarak nya Jadi gak terlalu di depan Tapi cukup itu Sebagai Tanker kalian Kalau misalkan kalian punya Ryu Itu bagus banget Salah satu tanker Terbaik Di Di season ini ya Yuk kita coba Lihat lagi Bentar lagi kita menang Wah ini ada dibantu Si Justice Ayo ayo tuh Bison nya diem-diem aja nih Gara-gara stun nya Si Chan Lee Apalagi juga ditambah dengan Peningkatan skill use rate Dari Ren Kiko ya Oke kita udah menang Disini Wuhh Mantep Blue Judge Chan Lee Kita lihat kita dapat apa Disini Kita dapat Strawberry Potion Oke kalau begitu Terima kasih banyak Buat kalian Yang udah menonton Jika kalian suka Untuk review kali ini Silahkan tinggalkan like Di subscribe Untuk video lain Ranger lainnya Dan jangan lupa di share ke teman kalian Kalau disini Saya udah ada review Blue Judge Chan Lee Wah Oke kalau begitu terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah